Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Di video kali ini aku pengen ngebahas Tentang 4 penyebab rumah tidak dimasuki Malaikat Rahmat Sebelum aku mulai videonya aku mau ngucapin terima kasih bagi kalian yang udah ngeklik video ini Dan bagi kalian yang udah subscribe video ini Dan bagi kalian yang belum subscribe video ini aku tunggu subscribe nya ya Guys rumah adalah tempat beristirahat dari ketika lelah telah beraktifitas di luar rumah Selain itu rumah juga menjadi tempat berlindung diri dari beberapa hewan Ataupun dari cuaca yang panas dan dingin Rumah yang indah dan bersih tentu menjadi idaman setiap orang bukan Akan tetapi ada beberapa rumah yang kotor karena tidak dibersihkan ataupun tidak dihudi Dedakannya itu aja nih guys Rumah yang terdapat sesuatu hal dilarang oleh Islam juga tidak akan dimasuki oleh Malaikat Padahal Malaikat mengantarkan rezeki dari Allah SWT Tanpa disadari karena hal-hal yang ada di rumah bisa mempersulit rezeki nya Berikut ini ada beberapa penyebab rumah tidak dimasuki Malaikat Rahmat yang jarang disadari oleh manusia Yang pertama hewan peliharaan Ada beberapa orang yang memelihara anjing sebagai hewan peliharaan Tetapi di dalam Islam anjing adalah merupakan binatang yang tidak boleh dipelihara karena haram Jadi jika tetap memelihara anjing Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah Yang kedua lukisan dan patung Jika kalian mempunyai lukisan dan patung sebagai dekorasi rumah Memang sangatlah menarik bukan untuk dipandang mata Tetapi tanpa disadari menyimpan patung dan lukisan yang menyerupai makhluk hidup Dapat membuat Malaikat tidak masuk ke dalam rumah Yang ketiga rumah yang tidak dibacakan kitab suci Al-Quran Jika rumah kalian tidak terdengar lantunan kitab suci Al-Quran Dianggap jauh dari Rahmat Allah SWT Menyebabkan Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah Yang keempat kotor Malaikat tidak menyukai rumah yang kotor Karena di dalam Islam sudah diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman Nah guys itulah 4 penyebab Malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah kita Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!